Intro Halo Halo Boss Pelatih Arab Saudi cemas dengan pemain Indonesia Timnas Indonesia berada satu grup dengan timnas Arab Saudi di round 3 grup C kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia disitu juga bercokol Australia Jepang Cina dan Bahrain meski Indonesia adalah punya ranking paling bawah di grup C tapi hal itu tak membuat Arab Saudi memandang remeh malah pelatih timnas Arab Saudi Robert Tomanci ini telah mematakan kekuatan Indonesia dan menguaspadai empat pemain ini Indonesia akan mengawali laga kualifikasi grup C pada kamis melawan tuan rumah Arab Saudi dua pelatih top yaitu Sintayong dan Roberto Mancini bakal beratu takdir dan strategi untuk memenangkan pertandingan pelatih Arab Saudi Roberto Mancini yang bersel dari Italia telah Arab Saudi sejak Agustus 2023 mantan Cotsmanster Citi dan Timnas Italia itu jauh hari telah memetakan kekuatan Indonesia bahkan ia telah mengamati Asnawi Mangkualam DKK sejak piala Asia 2024 lalu pemain yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hupner, dan Nathan Joaon tak hanya itu pelatih Arab Saudi itu juga menyebut empat pemain itu layak bermain di sepak bola Italia maka layak jika ia sedikit jemas dengan kekuatan Indonesia yang saat ini menjadi tim yang berbeda dibanding ini sebelum-sebelumnya pelatih Arab Saudi Roberto Mancini tidak mau terkecoh ranking FIFA Indonesia pelatih asal Italia itu menilai ranking FIFA Indonesia nomor 133 tidak sesuai dengan perkembangan sepak bola Indonesia saat ini timnas Indonesia sekarang banyak diperkuat pemain keturunan Eropa pemain keturunan Eropa memiliki kontribusi besar terhadap prestasi sepak bola Indonesia Indonesia mampu meraih juara empat kualifikasi piala Asia U23 2024 untuk menghadapi Arab Saudi Sintayong berani menaturalisasi tiga pemain keturunan yang sedang menganggur untuk memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia sebanyak tiga pemain keturunan yang dimaksud adalah Jairo Redwal, Ilyas Al-Hab, dan Justin Mathieu timnas Indonesia membutuhkan tenaga pemain di aspora tambahan untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia yang berlangsung September 2024 hingga Juli 2025 lawan yang dihadapi timnas Indonesia masuk kategori kelas kakap yakni Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina Sintayong menargetkan finish empat besar demi merealisasikan itu tenaga pemain yang seperti Jairo Redwal, Ilyas Al-Hab, dan Justin Mathieu dapat diandalkan Benar, mereka berstatus pengangguran saat ini, namun bukan berarti mereka tidak memiliki kualitas Musim lalu, Jairo Redwal mencatatkan sembilan laga di Liga Inggris 2023-2024 dalam Crystal Palace Jika saja tidak mengalami cedera, Jairo bisa mencatatkan jumlah pertandingan yang lebih banyak Ilyas Al-Hab juga tampil terengginas bersama klub Liga 1 Armenia FC Noah Dari 32 laga, Ilyas Al-Hab yang biasa bermain sebagai winger kanan mengemas 6 gol dan 8 asis di Liga 1 Armenia 2023-2024 Penampilan tak kalah oke ditunjukkan Justin Mathieu Setelah melalui 33 laga Liga 1 Armenia 2023-2024, Justin Mathieu yang biasa beroperasi sebagai gelandang serang atau winger kiri ini mengemas 4 gol dan 7 asis Berkat bantuan Ilyas Al-Hab dan Justin Mathieu, FC Noah finish runner-up di Liga Armenia 2023-2024 Kesimpulannya, tenaga Jero Redual dapat diandalkan untuk membentuk duet di lini sentral timnas Indonesia bersama Tom Hayek Justin Mathieu dapat dioperasikan sebagai winger kiri dan Ilyas Al-Hab di sisi sebelahnya Namun, keputusan siapa pemain yang akan dinaturalisasi PSSI ada di tangan Sintayong Jadi siapakah pemain diaspora terdekat akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia Bintang Persi Bandung, Mars Kock sadar betul persaingan di timnas Indonesia Terutama di lini tengah sudah semakin ketat Namun ia tetap optimis dan berharap pelatuh timnas Indonesia Sintayong dapat memanggilnya untuk pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Tunia 2026 Mars Kock terakhir turun laga membela timnas Indonesia saat partai pembuka grup T Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari 2024 lalu Setelah itu, dia selalu duduk di bangku cadangan dan tidak dipanggil ke timnas untuk laga melawan Filipina dan Irak pada 6 serta 11 Juni dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Klok mengatakan masih sangat ingin memberikan kontribusi terbaiknya untuk sekuat Garuda sedulukan timnas Indonesia Dia pun berharap Sintayong kembali meliriknya Mantan pemain Persija Jakarta itu mengatakan tentunya timnas Indonesia harus bersiap diri dengan sebaik mungkin untuk ajang itu karena akan melawan tim-tim berkualitas Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya